Sambil menangis terseduh-seduh, Joko Susilo terdakwa kasus korupsi pembangunan perumahan PNS di Sahul Langut membacokan nota pembelaannya di hadapan hakim pengedilan tipikor jambi Rabu Siang. Joko Susilo minta hakim berlaku adil dalam mengambil putusan kasus IKO dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, Joko Susilo mengaku masih menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki empat orang cucu. Joko Susilo juga masih tetap bersikuku kalau dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi tersebut. Sebelumnya pada sidang tuntutan 20 Desember 2018, Joko Susilo dituntut Jaksa Kejati Jambi dengan hukuman 8 bulan penjara dan dendur 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Joko dinilai terbukti melanggar dakwaan subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 KUHP. Dalam kasus IKO, Joko Susilo dak sendirian. Ada dua terdakwa lagi yaitu M. Madel, mantan Bupati Sarolangun, dan Ferry Nursanti selaku rekanan yang didugulah melakukan korupsi pembangunan rumah PNS di Sarolangun. Dari laporan pembangunan 600 rumah yang terrealisasi hanya 60 rumah baik. Soleh Hanshaf, Jami TV